Halo guys, gimana nih kabar kalian yang udah pada nungguin kelanjutan dari Battle Through the Heavens? Setelah sekian lama Mimin beristri jahat di makam surgawi, apakah kalian udah siap kanjut? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan nungguin kelanjutan dari cerita Battle Through the Heavens. Kuih lah, gak usah pake babi buh lagi, kita kancutkan ceritanya. Sebelum kita kancut, kita sedikit flashback di mana Xiaoyan bersama dengan yang lainnya sebelumnya berkumpul di suatu puncak gunung. Tak lama setelah itu muncul keberadaan sinar energi yang ternyata adalah origin ki. Adegan pun berlanjut dengan epilog atau penutupan dari novel Battle Through the Heavens. Singkat cerita, waktu berlalu dan sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara kedua Dodi. Selama beberapa dekade ini, benua Dodi telah berubah menjadi menarik untuk sekali lagi. Generasi jenius bermunculan dan masing-masing memukau dengan caranya sendiri. Namun tidak peduli seberapa luar biasanya mereka, namun selalu ada bayangan yang menggantung di atas gelapa mereka. Pria ini adalah penyelamat seluruh dataran tengah dan merupakan sosok terkuat di benua Doki. Siapalah lagi kalau bukan Mamang Aing Teak, Flamdy Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun terakhir, namun legenda tentang dirinya masih terus menyebar. Nama Flamdy pun pada saat ini telah mencapai setiap sudut benua Doki. Sementara itu, adegan beralih ke suatu puncak dataran tengah di mana ada gunung yang membelah tanah selama pertempuran antara kedua Dodi. Gunung tersebut saat ini bernama Gunung Dualdi. Banyak rumor yang mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Flamdy Xiaoyan mengasingkan dirinya. Di puncak gunung di sebuah taman, seorang lelaki berjubah hitam berdiri dengan kedua tangannya yang di belakang. Tak lama, sesosok anggun dengan senyum manis muncul di belakangnya sebelum akhirnya berbicara. Ia pun bertanya apakah ayah dan senior Zukun akan segera datang. Pria berjubah hitam pun berbalik dan memandangi keindahan yang membuat segalanya kehilangan warnanya. Sosok Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa mereka akan datang. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya apakah Sun Er telah berhasil. Sun Er pun mengangguk dengan lembut dan berkata bahwa itu semua berkat Xiaoyan karena telah menembus terowongan dimensi dan menghisap Origin Qi di dalamnya. Jika tidak, mungkin saja tingkat Dodi akan tetap tak terjangkau oleh siapapun. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini juga saatnya bagi Cailin untuk keluar dari pelatihannya. Baru saja perkataannya selesai gemerlap cahaya tujuh warna yang membanjiri area itu tiba-tiba mengalir keluar dari dalam halaman. Akhirnya cahaya pelangi bersatu berubah menjadi sosok menawan yang muncul di depan Xiaoyan. Cailin dengan santai meregangkan punggungnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata setelah pelatihan selama bertahun-tahun akhirnya ia berhasil menembus. Ia pun bertanya-tanya apakah ini tingkat dari Dodi. Ini memang benar-benar berbeda dari tingkat doseng. Setelah Cailin mengucapkan perkataan tersebut, ruang di depannya pun dengan cepat terdistorsi dan dua sosok segera keluar. Salah seorang di antara mereka segera tertawa dan berkata apakah Cailin juga telah mencapai ranah Dodi. Sosok tersebut pun mengucapkan selamat karena Cailin telah menepis beberapa keunggulan dari saudara Xiaoyan. Sosok yang muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah Guyuan dan Zukun. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu berbeda, namun aura mereka tidak ada bandingannya dengan di masa lalu. Perasaan yang mereka berikan kepada orang lain adalah perasaan seorang elit Dodi. Pada saat ini, lima orang elit Dodi telah muncul sekaligus. Keberadaan yang seharusnya sudah punah di benua Doki benar-benar muncul. Jika ini diketahui pasti akan menyebabkan kegemparan di benua Doki. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum tipis dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata mereka semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang ke ranah Dodi tetapi karena kurangnya origin Ki. Pada akhirnya itu mencegah mereka membuat langkah terakhir. Setelah masalah terselesaikan, melangkah ke ranah Dodi hanyalah proses alami. Menanggapi hal itu, Zukun pun tertawa sebelum akhirnya bertanya dengan penasaran. Ia berkata meskipun mereka telah menjadi elit Dodi, namun jarak di antara mereka tampaknya tetap besar. Ranah apakah yang telah Xiaoyan capai pada saat ini? Zukun menyadari bahwa bahkan setelah ia mencapai ranah Dodi, ia masih tidak mampu sepenuhnya memahami kekuatan Xiaoyan. Setelah beberapa dekade berkultivasi, tampaknya Xiaoyan semakin membaik. Sementara itu Xiaoyan pun merasa sedikit tidak berdaya dan berkata bahwa itu sesuatu yang Xiaoyan juga tidak yakin. Ali Dodi sudah menjadi sosok terkuat di dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang lebih tinggi, tetapi Xiaoyan tahu bahwa saat ini ia jauh lebih kuat daripada ketika ia pertama kali menjadi Dodi. Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya ke arah kekosongan yang tak berujung sebelum akhirnya bergumam. Sepertinya jawabannya mungkin ada pada dimensi itu. Zukun pun tersenyum dengan mata yang dipenuhi api aneh di dalamnya ketika ia berkata bahwa ia benar-benar ingin tahu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah Zukun akan pergi. Zukun pun segera menjawab sambil tertawa bukankah Xiaoyan juga ingin pergi. Xiaoyan pun dengan lembut segera berkata karena mereka semua ada di sini hari ini. Xiaoyan yakin bahwa mereka akan menyelesaikan semua permasalahan yang lain. Mereka semua tentu tahu bahwa dimensi itu jauh lebih berbahaya daripada benua Doki. Pada saat ini mereka bukanlah yang terkuat di sana. Mendengar perkataan Xiaoyan, Zukun pun segera berkata bahwa Zian benar-benar mampu menjalankan plan naga Void Kuno. Ia memiliki orijin Ki yang telah Xiaoyan tinggalkan. Oleh karena itu hanya permasalahan waktu sebelum ia menjadi elit Dodi. Oleh karena itu ia akan menuju ke dimensi itu untuk mencari tahu. Sementara itu Gu Yuan pun tersenyum dan berkata bahwa klan Kuno telah menghasilkan beberapa remaja yang luar binasa. Dengan reputasi dari Gu Qing yang seharusnya ia akan mengelola klan Kuno dengan baik. Setelah merawat klan Kuno selama bertahun-tahun, sudah saatnya Gu Yuan mengalami beberapa kegembiraan. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya memutar kelapanya ke arah Cailin dan Zun'er. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana dengan mereka berdua. Zun'er dan Cailin pun bertukar pandangan sebelum akhirnya menjawab dengan senyum menawan. Mereka berkata tidak akan ada yang berani menyinggung sekelompok bajingan di benua Doki bahkan tanpa mereka. Oleh karena itu mereka jelas akan mengikuti Xiaoyan pergi. Mereka sudah memberitahu semua orang dengan jelas. Begitu mereka mencapai ranah Doki mereka akan secara alami mencari cara untuk menemukan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya ia menatap ke arah langit yang tak berujung. Xiaoyan memiliki senyum di wajahnya saat secara bertahap berubah menjadi cerah. Sudah bertahun-tahun sejak senyum seperti itu muncul di wajahnya. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya mari mereka segera pergi. Selama beberapa dekade istri jahat ini telah membuat Xiaoyan lupa seperti apa rasanya bertarung. Tubuh Xiaoyan pun secara bertahap terbang ke langit dan dengan itu awan tebal tiba-tiba muncul di langit yang kosong. Langit seketika menjadi gelap sejauh puluhan kilometer ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan heran ke arah Gunung Dualdi. Mereka bisa merasakan lonjakan energi yang sangat mengerikan yang berasal dari sana. Di bawah tatapan awas dari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, langit di atas Gunung Dualdi mulai berdistorsi dengan hebat. Awan tebal berputar-putar sebelum berubah menjadi terowongan hitam yang memancarkan perasaan yang membuat seorang bergidi. Melihat terowongan hitam pekat yang menyerupai lubang hitam, Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan mengirimkan empat sinar cahaya ke Sun Er dan yang lainnya. Xiaoyan segera berkata agar mereka menukar batu giyok spiritual di antara mereka dan tinggalkan tanda spiritual di dalamnya. Dengan begitu jika terjadi kecelakaan mereka akan mengetahui situasi masing-masing. Ketika Xiaoyan mengatakan hal itu ekspresinya pun seketika berubah serius. Dunia misterius adalah tempat yang bahkan menurutnya sangat berbahaya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain berhati-hati dan waspada. Xiaoyan pun segera berteriak ke arah mereka agar mereka mengikuti Xiaoyan dengan cermat ketika memasuki terowongan. Selain itu pastikan mereka tidak berpisah. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan mereka semua pun segera mengangguk. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun menarik nafas dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum akhirnya mereka pun bergerak berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Xiaoyan bergerak menuju lubang hitam pekat dengan cara yang seperti kilat. Di belakangnya Guyuan dan Zukun pun menggertakan gigi dan mengikuti Xiaoyan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan beberapa aliran cahaya yang menyerupai bintang jatuh yang melintasi Cakrawala. Beberapa dari mereka tampaknya tahu rencana Xiaoyan dan teman-temannya. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya pun segera berlutut di seluruh benua. Suara mendero segera terdengar di Cakrawala ketika mereka mengucapkan perpisahan hormat kepada Flandi. Sementara itu di sisi lain, Yaolau menyaksikan aliran cahaya yang melesat melintas langit dari markas aliansi Sky Mansion dan bergumam pada dirinya sendiri. Yaolau berkata bahwa dunia itu berkali-kali lebih menarik daripada benua Doki. Ketika tiba saatnya bagi Yaolau untuk mencapai ranah Doki, ia akan mengunjungi dunia itu juga. Ketika saatnya tiba, maka Xiaoyan harus menaklukan beberapa daerah untuk Yaolau nikmati. Cerita pun berkancut dengan novel karangan dari Fans Battle Through the Heavens. Novel ini berjudul Fighting the Supreme Realm. Chapter 1 dari novel ini berjudulkan The End is Also Beginning. Cerita pun berlanjut dengan sosok Xiaoyan yang melayang di atas benua. Ia pun menyipitkan matanya dan melihat semburan cahaya di depannya dan matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Xiaoyan pun bergumam bahwa dekade-dekade ini hampir semuanya dipenuhi oleh kultivasi membuat Xiaoyan akhirnya lupa perasaan bertarung. Tak lama setelah itu mata Xiaoyan yang tiba-tiba terbuka pun menatap seberkas cahaya di depannya dengan penuh kejutan. Tepat ketika cahaya ini meledak sosok yang kuat pun berdatangan satu demi satu dan dalam waktu singkat ruang ini telah mengumpulkan generasi baru yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu dua anggota dari klan Yao yang telah diselamatkan oleh Xiaoyan pun segera melanjutkan geris keturunan. Klan kuno lain juga melahirkan banyak generasi baru yang kuat. Dua sosok pria Guli dan Gume adalah wakil dari klan kuno dan ia telah mencapai kekuatan Dozong di usia muda. Selain itu ada juga Taik Su Gulong yang secara alami tidak ketinggalan. Dengan mementum seperti itu Xiaoyan khawatir di masa depan dunia ini akan memiliki legenda yang lebih menarik. Gui Wan dan Zukun yang sangat dekat dengan Xiaoyan pun tidak bisa menahan diri untuk melihat seberkas cahaya tersebut. Mereka pun segera berbisik apakah ini jalan menuju benua lain. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menganggup. Pada saat ini orang-orang yang berdiri ribuan meter dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menghisap kekuatan spiritual mereka. Wajah Gui Wan dan Zukun pun berubah sedikit dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka. Setelah itu mereka pun bergegas mundur dengan mata yang dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini hanya Xiaoyan yang tidak bergerak dan masih menatap ke atas dalam jarak sedekat itu. Xiaoyan pun tertegun sejenak dan perasaan yang sangat kuat segera muncul di hatinya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini adalah sumber kaisar. Telapak tangan Xiaoyan pun mati-matian berpegang pada seberkas cahaya tersebut. Gui Wan, Zukun dan yang lainnya pun segera melihat Xiaoyan yang melakukan hal tersebut. Gui Wan, Zukun dan beberapa orang lainnya segera memandang ke arah Xiaoyan. Mereka seketika mengetahui pentingnya hal ini dan mereka pun segera mengikuti apa yang Xiaoyan lakukan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada sedikit sumber kaisar ki di dataran. Dengan sumber kaisar ki ini mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi kaisar. Namun pada jarak seperti itu Gui Wan dan Zukun benar-benar berada dalam tekanan besar. Tekanan besar ini berasal dari pancaran cahaya tersebut. Namun sumber energi kaisar yang kuat ini tidak lanjut menekan doang pejuang seperti Gui Wan dan Zukun. Sementara itu di sisi lain semangat juang Xiaoyan gemetar sedikit dalam tekanan ini. Setelah menangkap banyak sumber kekuatan kaisar Xiaoyan pun seketika berbalik. Ia pun segera memeluk Sun'er dan membenamkan kelapanya di bahu Sun'er. Xiaoyan pun segera berkata jangan khawatir tentang Xiaoyan dan jaga anak-anak dengan baik. Xiaoyan meminta Sun'er agar menunggu Xiaoyan kembali. Tubuh Sun'er pun sedikit bergetar. Xiaoyan benar-benar akan pergi ke dunia yang tidak ia kenal dan bagaimana mungkin ia bisa tidak khawatir. Namun meskipun begitu Sun'er tahu bahwa Xiaoyan bukan hanya suaminya. Xiaoyan juga adalah orang terkuat di benua ini dan Sun'er pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum mengangguk dan berkata sepertinya dunia itu juga tidak buruk. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban dari Sun'er. Tak lama setelah itu sebuah suara segera terdengar di telinganya. Suara tersebut berkata bahwa Sun'er mengizinkannya tetapi dirinya tidak. Xiaoyan pun seketika berbalik dan sebuah bayangan segera muncul di langit. Xiaoyan seketika menyadari bahwa itu adalah sosok Cailin yang baru saja muncul. Xiaoyan pun terdiam membeku sebelum akhirnya tersenyum kepada Cailin. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bagaimana cara ia mengekspresikan esmosinya. Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan dan matanya yang malang segera menatap ke arah Sun'er. Melihat ekspresi menyedihkan dari Xiaoyan, Sun'er pun hanya bisa menahan senyum sebelum akhirnya saat ihandak berbicara. Tiba-tiba Cailin pun mulai berbicara dengan suara yang marah. Ia berkata agar Xiaoyan jangan memerintahkan Sun'er datang untuk membujuknya. Hal itu tidak akan berguna. Bagaimanapun Cailin tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi dengan mudah. Apakah Xiaoyan akan meninggalkan keluarga besar dan begitu banyak anak dengan diurus oleh Cailin dan Sun'er? Semua orang yang berada di sana pun segera memandangi ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tertawa. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Sun'er pun dengan tergesa-gesa tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Cailin. Ia berkata bagaimanapun Xiaoyan adalah pria besar dan suka menjadi agresif. Oleh karena itu pada saat ini jangan biarkan Xiaoyan pergi dengan mudah. Cailin yang mendengar perkataan Sun'er pun segera melirik ke arahnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan. Melihat tatapan Xiaoyan yang penuh dengan permohonan, Cailin pun akhirnya melambai tak berdaya. Cailin segera berkata sebaiknya Xiaoyan kembali dengan utuh. Jika ada satu rambut saja yang hilang maka ia akan menggaruk kulit Xiaoyan. Enak. Ekspresi Xiaoyan pun seketika sedikit rileks sebelum akhirnya ia tersenyum dan berbicara kepada Cailin. Xiaoyan berterima kasih kepada Cailin dan berkata agar Cailin tetap yakin bahwa Xiaoyan akan kembali dengan utuh. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan beberapa bola cahaya segera muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah sumber kaisar. Dengan hal ini mereka akan dapat menerobos ke kaisar. Dengan hal ini mereka hanya tinggal menunggu sampai harinya tiba. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dengan lambayan tangannya Xiaoyan pun segera menembakkan beberapa bola cahaya kepada Cailin, Gu Yuan, Zhukun, Sun Er dan yang lainnya. Setelah itu Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa setelah ia pergi. Ia harap mereka semua membantu untuk merawat anggota dari klan Xiao. Oleh karena itu Xiaoyan akan berterima kasih kepada mereka yang telah membantu Xiaoyan selama ini. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya ke arah mereka. Satu-satunya hal yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah orang-orang dari klan Xiao. Pada saat ini klan Xiao dipenuhi dengan anak-anak dan cucu-cucu dari anggota klan Xiao. Oleh karena itu akan diperlukan beberapa orang untuk membantu perkembangan mereka. Menanggapi hal itu Gu Yuan pun segera berkata agar Xiaoyan dapat yakin. Tidak akan ada permasalahan yang terjadi dengan anggota dari klan Xiao selama Gu Yuan ada. Sementara itu di sisi lain Zukun pun menepuk dadanya sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa disini ada mereka berdua. Gu Yuan dan Zukun akan menerobos sesegera mungkin dan akan segera menyusul ke pergian Xiaoyan. Tak lama setelah suara Zukun terdengar. Sebuah teriakan yang memanggil ayah pun segera bergegas ke telinga Xiaoyan sebelum akhirnya sosok gadis kecil segera bergegas ke pelukan Xiaoyan. Itu adalah Xiao Xiao yang pada saat ini berusia 11 atau 12 tahun. Setelah bertahun-tahun tumbuh kekuatan Xiao Xiao memang telah membiarkan orang-orang tua itu meludahkan darah. Tubuh Xiao Xiao memiliki darah berdarah sembilan warna milik ibunya. Ditambahkan dengan darah kaisar milik Xiaoyan maka kekuatannya benar-benar telah meledak. Xiaoyan khawatir dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao ia akan melampaui kekuatan dari Cailin. Xiaoyan pun segera membelai kepala Xiao Xiao dengan lembut dan tersenyum. Setelah itu Xiaoyan pun berkata kepada Xiao Xiao bahwa ayah akan kembali dan pergi. Oleh karena itu Xiao Xiao harus menjaga ibu untuk ayah. Xiao Xiao pun mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah masalah. Ayah dapat yakin bahwa Xiao Xiao akan menjaga ibu dengan baik. Setelah itu Xiao Xiao pun segera memberitahu Xiaoyan bahwa leluhur juga ikut datang. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Xiao. Xiaoyan terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yao Lao. Sementara itu Yao Lao pun tersenyum dan berkata agar Xiaoyan tetap hati-hati. Saat ini guru tidak bisa membantu Xiaoyan lagi tetapi setelah Xiaoyan keluar dan terkenal. Biarkan guru ini pergi dengan Xiaoyan untuk melihat-lihat. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat gurunya yang tampak masih sama seperti sebelumnya. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan bola cahaya segera bergegas menuju ke arah Yao Lao. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia berharap guru akan dipromosikan ke awal kaisar. Yao Lao pun segera melihat benda yang berada di tangannya dan gelombang fluktuasi segera muncul di matanya. Setelah itu Yao Lao pun mengangguk dan kembali meminta Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan pun segera berlutut dan suara yang berat segera terdengar dari temboloknya. Xiaoyan berterima kasih atas semua jasa yang telah diberikan oleh gurunya. Xiaoyan teringat semua kenangannya bersama dengan Yao Lao yang hingga pada akhirnya berhasil membuat Xiaoyan sampai ke tahap ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini tidak merasakan emosional? Xiaoyan pun menekan perasaan haru di dalam hatinya sebelum akhirnya perlahan bangkit. Xiaoyan pun tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum akhirnya sosoknya segera berubah menjadi cahaya hitam yang segera memotong langit. Xiaoyan pun segera menyerbu lorong yang jauh dan menghilang di antara langit dan bumi. Xiaoyan